Jadi buat Kicau Mania nih, yang daerah Pekalongan, berarti masukin Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, bisa nih, ke apa pak? Alma BF, Alma BF, Alif Muhammad, alamatnya dimana pak? Pekalong, eh, Doro Pekalongan, Doro Pekalongan nih, buat daerah Pekalongan nih, bisa dilihat, jadi lu gak usah jauh-jauh nyari-nyari-nyari, karena yang belum pasti itu bahaya, mendingin udah pasti-pasti aja. Umi belum berhasil tuh yang itu, burung berhasil di ternak, pengen abis di ternak itu kita mainin cabut itu, kendalanya tuh burung, pas itu birahnya kenceng banget pak. Soalnya makanya banyak itu ya, istilahnya, persemanan lah biasanya. Nah itu, bapak kalau nanganin burung begitu gimana pas mau dilombain? Hari minggu kita lombain, eh dia juara satu mutlak, di epek. Gak sengaja ketemu setelanya ya? Pas ini. Turun, turun, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini ada yang punya queen arena. Ini gemar-gemaranya sih, jadi rame banget loh di media, padahal Umi belum naik loh, kok jadi rame banget gitu loh. Lapangannya Umi, lapangannya Umi, lapangannya Umi yang mana? Belom deal emang nih, yang erok nih udah naik-naik ke Youtubenya dia ternyata. Pokoknya kalau kelaran ada Umi. Wow, ibu bener. Medan. Medan. Ya sebetulnya. Bahkan burung-burung dari Bos Jambi. Medan itu pada datuk. Ada, ada. Mereka kan burung di atas. Ada. Dan yang bikin gue senang hari ini adalah ada Haji Alif Cerwon. Eh, Pakalungan. Pakalungan. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah menculik sehat terlalu. Dan di dalam waktu kali ini ada yang cantik-cantik. Ya pasti lah, ada laki semua cuy. Artisnya kecuman. Iya, makanya gak boleh ada SPG, biar gue keliatan cantik sendiri ya. Dan yang ini, yang esam ini ternyata ada Rodong Umi. Oh iya emang. Rodong Umi kasum. Double layer. Adem. Adem loh. Buat burung nyaman loh. Dan jarak-jarak. Saat ini ada Rodong Umi, akhirnya nanya. Bang Kulit itu siapa? Cirebon. Pakalungan loh. Pakalungan. Pakalungan. Soalnya tadi ada yang ngobrol mencang event Cirebon. Jadi aku cirebon. Sorry, sorry, sorry. Banyak banget undangan. Iya. Dan umumnya bagus. Dia punya produk apa aja. Dia punya produk. Dia punya komedia. Cuma punya penangkaran. Yuk. Dia kasih penangkarannya. Gitu. Atau itu calon lupanya. Ya, akhirnya kita kumpul lah. Satu friend. Hehehe. Hehehe. Jadi kemudian pake buadak Umi itu. Hehehe. Hehehe. Sekarang kita tanya, Pobi. Kita tanya. Kalo dari Pobi penilaian hari ini penjualan bagus. Pertanya juga bagus. Nah kalo dari Pak Haji. Masalahnya Pak Haji ini cuma juara 3 sama 2. 5. Kondisi bulu tua banget udah. Pada jatuh. Sayat, kepala. Tapi udah-udah. Masih-masih alam lu masih kerja. Tadi gantangan nomor pirah? 16 sama 6. 6. Umi belum dateng kali. Umi. Yang A. Oh. Ini yang B nya ya. Ini A sama B. Ini A ini B. Oke. Jadi keadaan bulu ini udah pada copot. Lebih lagi lagi. Mau lihat. Waduh parah banget. Coba penasaran. Kita harus melihat rileh. Kalo begitu Om. Mungkin jadi kepo gitu. Karena rata-rata kalo misalnya. Kalo Umi nih Om. Kalo bulu yang udah ada bulu jarum di mata. Biar kata udah beli tiket pasti Umi. Tuh Umi. Wah iya. Itu saatnya juga udah. Sini. Ini gak tau. Ini fakta ya. Fakta terjadi. Burung kalo ada bulu jarum di mata. Ini bulu jarum ada nih. Bulu jarum. Kalo ada bulu jarum di area muka. Kerja pasti kurang. Pasti aja. Kalo sandingnya sayap gitu copot. Masih aman lah ibaratnya. Tiga hari kita mainin masih aman. Tapi kalo mata. Area mata. Pasti kerjanya kurang. Karena sakit. Karena Umi belajar juga dari. Almarhum Papi Joy itu. Dia ngasih tau. Pasti almarhum. Pasti almarhum. Ya meninggalin lain-lain. Kalo ngalamin sama dia pak. Gobi itu. Kan Umi waktu itu ngawal Gobi ya. Gobi itu. Pas lagi kapan tuh cerita udah mau main. Tiba-tiba udah beli tiket. Dia batal padai. Kenapa batal. Cuma bulu jarum dua biji. Dua biji di pinggir. Enggak berani mainin. Emang kenapa? Pasti kerjanya kurang. Masalah ini burung udah ada nama. Daripada nanti kerja nggak kerja. Jadi omongannya. Enggak turun. Tapi emang bener. Akhirnya kita praktekin. Bener. Kerjanya kurang. Ini dua minggu lalu main di. Di Pemalang. Randu Donggal. Tiket berapa ya? Lima setengah sama ya? Masuk satu mutlak merah. Ini mau banyak. Bulu jarumnya. Iya banyak banget. Banyak banget. Minum kan? Di belakang apa nanya? Eh lihat apa om itu om. Di area mata. Bulu jarum tuh yang putih-putih cuy. Tuh itu tuh area mata itu. Aduh. Adakah kerjanya kurang tadi ya? Kurang. Iya. Cuma Umi kan belum tahu kerja top performnya ini. Belum pernah lihat. Cuma kalau. Ada rencana Umi. Misalkan mabung bulu baru. Pengen saya nyoba ke SMM. Insyaallah. Loh itu aja mau copot tuh. Bulu matanya tuh. Nah parah tutup lah. Tapi main berapa kali udah? Dua kali. Ih jahat. Parah. Memaksakan ini mah. Masih kerja aja harusnya masih bersyukur loh main di burung. Bener. Hebat. Namanya. Karena Umi kan suatu apa ya? Iya. Ilmu-ilmu-ilmu. Karena papijo itu kan luar biasa. Master lah. Iya. Nah terus. Paji Ali baru tahu hal itu? Baru tahu. Makanya alhamdulillah ketemu Umi. Kita dapat ilmu baru. Tapi kan bener kan kerjanya kurang kan? Kurang. Karena bulu jarum itu kelihatan tiga hari itu udah muncul. Kalau sayap itu udah banyak Umi itu. Kalau sayap Umi nih kalau bulu masih turun sayap masih berani mainin. Tapi intinya itu aja. Bulu. Baru tahu ya. Karena kita juga sering sharing sama papijo yang di Cirebon sama yang di Lampung ada satu koahau. Yang sama jawabannya itu. Jadi kita gak berani. Sayang. Itu. Mau mabung kan berarti ini. Iya. Di bulu tua. Berarti semenjak bulu baru udah berjalan tujuh bulanan. Iya. Sama satu lagi nih. Yang di ujung ini nih. Kalau udah turun sayap kan ada nih yang jawab. Iya yang bawah paling bawah. Jawab yang kecil. Itu. Itu udah pasti gak kerja. Jawab. Itu namanya bulu jawab. Kalau udah jatuh. Biasa mabung itu udah turun belum bulu jawab. Yang paling pinggir. Yang kecil. Kayaknya udah kayaknya. Nah itu mau mabung. Suatu. Set deh. Parah. Masih diturunin. Masih mau membung itu. Bulu jawab kecil ya. Om duduk deh om. Gak ilangni Um Culek. Serius jadi bulu jawab. Biasanya yaşad yang kecil ini. Turun does emang. Ini malah minggu besok udah daftar di barometer. Om Culek. Nah HLT KD. Jangan tapi. Ya tapi efeknya gimana Um. Kalau kita ajar terus itu. kasihan nanti takutnya ya takutnya gitu kan dipaksain jadinya nanti pas kudanya jadi dirahi gitu loh karena kan kalau lagi kayak gitu kalau kita ya kalau kalau Umi ya tapi bulu kancing udah turun belum dada belum biasanya kalau udah jawab itu kan turun tuh apa sih kalau udah bulu jawabnya turun pasti berapa lah udah turun tuh empat tiga lah udah turunnya udah kanan kiri ya udah parah karena muka udah begitu sebenarnya kalau dibikin dia di drop in gitu ya mabung ini pasti ya mending di mabungin kedepannya lebih sabi lagi kalau Umi kalau Umi tapi terserah terserah Bapak juga tapi kan tergantung punya burung sama karakter berbeda dan rawatan beda ya beda itu tapi kalau apa yang saya pengen Umi kan karena itu pengalaman fisik mungkin kayak kita nih kita kan nggak ngerti ya katakanlah bukunya kepanjangan cuma bagus ya itu misalkan kita ada otomir malah kemarin ini Umi ya kan parunya yang atas pajak banget tuh saya pegang saya benteng tapi masih kerja Aceh ini burung emang burungnya bagus deh intinya gitu masalah panjang itu kan dia memang alami biasanya kan kalau menurut pengalaman saya ya kalau Umi itu kan lagi mahu istirahat nanti kan ketika bunganya diangkup ini dia masek sendiri kan pasah ya ngosek sendiri nanti makanya kalau kalau Umi tangkeringan atas biasanya kalau burung lagi keadaan mahbum sampai dia mentok itu kita kasih yang amplas mosek sendiri ini memang parah ditangkap cuy ada juga yang tempat makannya eh tempat kasih purunya dikit ya dikasih wadah pakai batok kelapa itu dulu ya 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 pakai batok emang buat itu buat yang kerotok eh eh ini mas sharing ya Iya tapi kalau masalah penangkan sih biar nangkar ya hahaha keren nangkar berapa banyak Pak ditangkap 10 pasang umi Wow di satu rumah sama ini ya penangkaran di belakang rumah ini aku taruh depan nggak ada yang bisa umi di rumah itu berarti rumahnya bisa jadi kalau seandainya ini posisi di depan karena posisinya umi juga ngalamin main burung ternak sama burung mainan kita harus spare jarak sama burung mainan tuh lumayan berarti lumayan besar dan ini ya gitu ya Alhamdulillah rumah di kampungan lah hahaha besok kapan-kapan boleh main Mamer Umi mumpung lagi musim durian oh ya oh di pekalongan juga durian banyak udangnya kita bahas nangkaran nih kepo Umi udah lama banget nggak nggak bahas nangkaran ini mau nanya nih nangkarnya loloh apa ya ada yang loloh ada yang loloh induk ada yang loloh sendiri tergantung karakter dia kepanasan nih kayaknya nih hahaha tergantung karakter indukan itu nih misalkan yang galak kita cabut loloh sendiri kalau yang aman kita loloh nyampe mandiri kayak gitu tapi Pak mau nanya nih ya sorry ya dari hasilnya Bapak jujur nih Bapak aja nih dari hasilnya Bapak lebih suka spek yang loloh induk hasilnya kan Bapak udah tahu nih hasilnya pastikan ada satu dua gitu kan lebih suka loloh induk kah atau loloh manual kalau saya gimana ya sebenarnya dua-duanya bagus umi cuman banyak orang ngomongnya lebih bagus loloh induk Bapak sendiri jangan orang kalau orang makan ibaratnya itu kan selera sendiri ini kan penangkarnya sendiri yang ngerawat sendiri ngeliat sendiri loloh induk lebih loloh induk lebih imunitasnya lebih kuat ya ya lebih kuat lebih sehat dari itu udah terbang terbang lagi Biasanya kalau loloh induk itu angkat usia berapa hari atau berapa minggu atau satu bulan setengah pokoknya si adiknya udah nolak keluar gelodok kita cabut tapi jantannya nggak ada yang galak ada galak ada yang enggak sampai keluar baru diangkat pernah ada empat umi tuh loloh induk itu keluar anak makan lagi baru diangkat ya kalau umi dulu kita ngitung hari jadi menangan tanggal gitu ya kita lihat nih udah udah 29 kan kalau kalau umi ya kita lihat dia bisa matok usia 25 hari udah matok sendiri itu karena kan terbang kan ya udah terbang keluar gelodok kan matok tuh kalau udah lihat matok jadi kalau kasih makan kadang-kadang sebar di bawah gitu kita biar ngeliat anak ini bisa makan belum kan gitu kan 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 biasanya kalau jangkrik dia gini-giniin biasanya umi tuh 30 hari angkat angkat karena kan berarti sumbur juga ya kalau dia belum di ini udah netes lagi ada ya itu di rumah ada yang belum panen udah ini panen lagi ada udah netes tapi ngalamin yang poligami ada yang bikin poligami pernah gini poligaminya kalau saya yang teroris itu poligaminya gini misalkan saya jodohin sama betina satu ya ya dia udah ngawin nelur ngeram saya ambil pindah bini satunya lagi bukan dia pindah aku buka pintunya pasangin pasangin sangkar masuk sendiri masukin bini kedua bininya tiga itu malah kayak gitu sih di poligami itu jadi menghasilkan anak cuman kalau dalam satu kandang ada bini tiga nggak jadi ngeramnya kadang-kadang nelurnya barengan Iya bener-benernya buntah ganteng gitu tapi Om tapi mau nanya nih ya kan seandainya nih ya betina itu kan walaupun dia enggak ketika dia subur dia suburkan ketika dia enggak kawin pun pasti nelor berarti Bapak pas kan ibaratnya dia mau poligami nih dia abis netas telur pertama yang kedua kalinya ini dibuang atau dia jadi sih gimana habis poligami tuh jadi kalau ngisi saya ambil kalau udah pernah ya 12 kali tiga song ah berarti ada ada masalah ini Oh ternyata si jantan apa si betina bulu tua gitu setiap habis diambil dari yang bini satu ngeram itu pindah ya bini yang kedua masukin kandang langsung ngawin ini gitu itu biasanya Pak ada pakan khusus enggak dibuat kalau saya cenderung ef ya kalau misalnya kita penjuruh itu kita ajar keruto selang-seling lah ular kandang kadang kalau angkat birahi kita masukin ular hongkong gitu main cacing main kalau setiap dia habis panen penjuruh lagi kita cacing iya karena cacing tuh itu buat ini Om eh buat naikin birahi kawin bener ya jadi intinya kita nggak pelik lah buat ngasih pakan sih mulai tersebut bener kayak gitu sih emang jadi luruhnya enak empat berarti kalau seandainya loloh induk udah temen apa tuh om pakannya kroto full kah enggak selang-seling umi misalkan hari ini keruto hari ini ulur kandang selang-seling kayak gitu enggak enggak tiap hari muka sih iya sih emang umi juga ngalamin kayak gitu terus kalau misalkan udah netas pakan pun kita harus tahu karakter sih ini sebut bener ada yang dikasih dikasih kroto dia galak bantai anaknya ada ada yang dikasih apa uh misalkan ya biar sehat maksud jani kita eh malah ngebantai ada lebih aman cangkrik yang kecil-kecil kalau saya yang seliring atau yang kalung yang liring ya Oh iya seliring tapi pernah enggak ada jantan yang over mirai galak banget ngebantai yang pernah ngebantai bininya malah mati pernah Iya Umi juga iya itu biasanya Bapak nangan ini gimana Hai kalau itu saya drop in Umi nggak pakai EF saya pur aja saya pengalaman saya itu kalau penjodohan saya enggak main sekat-sekat Umi saya cemlungkan aja pulungkan jadi habis dong dibantai jantan tersebut sebelum saya masukin saya non-EF disangkar itu saya pur aja jadi masuk ke itu enggak enggak galak pengalaman saya itu loh beda kali sama orang lain iya saya masuk kembali lagi ya semua burung sama kalau ketika karakter semenurutnya kita beda ya beda kayak gitu berarti oh bulan ini panen lumayan kemarin 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 musim musim kemarau ya suhunya tuh panas song mulung ada 10 kadang produk cuman berapa itu tiga apa empat yang dasarnya apa tanah halusaya Oh ya jadi kadang seminggu dua kali aku syurah guyur sekalian miram hitunya lainnya Oh betul ya Mbak King ini ini berapa kuingnya kingnya kalau ini biangan nyolok 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 udah produksi juga belum belum ada ada kayak gitu tapi ada nggak sih bapak tuh mainan yang diternak terus ikut main lagi ada aku yang teroris tuh ada oh itu Umi sampai sekarang masih kepo belum berhasil ya bukannya sombong gini kalau untuk kalau untuk ternak udah 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 ya dikatakan udah lumayan berhasil cuman sekarang udah ya udahlah itu terus kalau main juga udah cuma Umi belum berhasil tuh yang itu burung berhasil di ternak pengen habis di ternak itu kita mainin cabut itu kendalanya tuh burung pas itu birahnya kenceng banget soalnya makanya banyak itu ya istilahnya iya itu perus bapak kalau nanganin burung gitu gimana pas mau dilombakin tapi yang saya punya itu terorsi tuh enggak Umi biasa aja belum pernah ngalamin yang over banget jadi penangannya hanya mandi atau mandi mandi jemur sedikit karena kan di kandang ternak itu udah prasmanan lah ibaratnya kalau burung mainan kita hati-hati banget ya Pak ya pakai porsi kalau buat lapangan porsi ya iya kita porsi kita aturkan dia makannya kita akan ngeliat karakter nakan habis dari kandang ternak kita mau mainin kan perlu jangka waktu nggak paling saya pernah ngalamin tiga hari mau main tiga hari saya ambil Oh oh ya justru malah ini apa namanya istilahnya dia kayak kehilangan yang ceweknya gitu malah mainnya tuh enak jadi gini burung tuh kalau sebenarnya ya sebenarnya sih gak bukannya sotek sebenarnya burung tuh kalau udah kita lihat emosinya tapi emosi tarung nih ya udah kelihatan pasti kerja aja di lapang intinya itu kalau lo mau setting kayak gimana pun lo mau apain tapi kalau emosinya belum punya percuma bener gak sih itu loh bener ya intinya cuman itu ketika lo udah ngeliat burung lo emosinya udah dapet emosinya bukan dia galak ya emosi itu emosi tarung gitu ya udah kelihatan tuh di rumah udah mulai bongkar-bongkar itu mah ada tinggal mainan settingan lo aja tapi kalau lo belum belum emosinya belum keluar lo mau setting kayak apapun susah-susahnya kita harus dia tuh harus ada birahinya dulu gitu sama kepo satu lagi Pak kan kita sama-sama pernah nangkar nih kita ngalamin kan yang ada burung wah ini nih burung yang ini nih karakter udah kita ketemu ini ada yang udah udah fight ada yang belum gitu kan kalau untuk yang belum bapak penanganan gimana kalau udah kita kita mah gampang aja tinggal ya tapi itu oh bisa ada burung yang lambat ya Pak ada loh Ubi juga ada burung yang lambat gitu bisa Bapak kayak gimana kita sharingnya ya kan boleh pernah Umi cuman agak pusing juga naikin birah itu kadang kita main jemur Umi tambah durasi jemurnya itu waktunya kita tambah udah baik itu ef juga tambah ablak justru malah full kondong Oh bapak full kondong kalau Umi malah ablak kalau Umi ya soalnya biar dia aku membongkar-bongkar tapi emang iya tuh kalau Mak jadi nanti jemur yang efnya ditambah tapi enggak banyak paling banyak berapa saya enggak banyak banget sih kalau kalau ini ya hamil tika cangrik pagi 10 sore 10 nyampe hamil satu hari-hari kembali ke semula main uh 255 paling kalau momen juga enggak lihat cuaca enggak Oh pasti lima enggak lima Oke ini tipikal kenceng panas Oh kalau panasnya sih panas karena Umi pernah beli agak burung kalau saya agak selatan Umi atau gunungan Umi itu pernah beli burungnya Pak Yadi Suzuki itu lho Gobi itu beli Samurai kekalungan Cirebon Cirebon jadi sejati ya kan deket kan tuh ya dari Cirebonnya 3 jam panas kan kalau yang panas itu jadi kita ngeliat burung itu mewah banget mewah banget kok sama Umi kok melempem gitu loh udah naik jangkrik beda tempat Umi Iya nih udah naik jangkrik udah naik roto udah apa udah udah segala macem deh ini kok nggak ketemu-temu beli lumayan kan pada saat itu jadi semuanya gimana akhirnya pindahinlah ke rumah Bapak saya tuh Bapak saya rumahnya di pinggir jalan Pak Bapak saya ini nggak ngerti burung karena saya juga diomel-omel ini kalau miara burung blablablabla akhirnya kesel kali ya dijemur dijemur sama dia di karena rumah saya di pinggir jalan dijemur di di teras rumah tapi yang bener-bener udah nyorot om panas gitu pas umik kesono jam setengah sebelas itu belum diangkat setelah ini mah burung gue dijadiin kerupuk gitu kan mau ngomel nggak berani ya tapi lo tahu om apa disitulah gua ketemu setting soalnya dia dari daerah pantura daerah panas muncul pas udah gitu ya kita pasti ngeliat itu ngomong pas kita dateng tuh burung Bapak banget nggak ngerti burung pas aku dateng ini langsung turek 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 wah ini burung apa ya dikasih apa gitu enggak gua kasih apa-apa kata dia cuma lu kasih jangkrik gua kasih jangkrik aja kayak besok-besok mah jangan dijemur kalau jam segini mana gua tahu kata dia bilang gitu udah nih kesono begitu lagi Pak karena dia nggak hobi Om sulit ya orang nggak hobi udahlah ceritanya kita naikin Om hari minggu kita lombain eh dia juara satu mutlak di epek nggak sengaja ketemu ketemu setelanya ya pas ini Oh setelanya nih burung kuat Pak airnya nanya padeng ini burung cirebon panas nih pas dia jemur aja disana itu jam 8 sampai setengah 10 kurang panas gimana sedangkan rumah Umi dulu dicondek adem senyap panas jadi dia tuh harus jemur tuh bener-bener sampai manap nah itulah kadang-kadang settingan itu bukan hanya dari ef dari daerah daerah juga nah ada ada juga burung yang kita beli di Bandung berada di susah umi kalau saya belum Bandung masuk ke sini iya manjay bener susah karena dia di sananya dingin ke daerah panas pusing pusing bener misalnya ngalamin juga rata-rata makanya kemarin bos pernah burung orang mana Bandung ah ayam burung mau mewah cuman kalau kita mau kita mau beli yang rawat sana kita tinggal mainin tapi kalau kita bawa sekalian cuaca itu pengaruh banget soalnya apa dia dari kecil dah kebiasaan darah itu dia itu dia itu yang PR banget tuh jadi kita kalau beli burung pelajari kalau sampai ketemu pun juga belum ketemu nih ya nggak semewah yang kayak kita beli gitu kan nggak semewah kayak yang kita beli maksudnya ya mungkin kita tinggal nambah-nambahin ya ulat hongkong itu tapi kalau umi mandi nih bun pingin mandi gerak kalau disini dia jadi lama ini dibilang umi mah jangan diajak ngobrol sama petarna bener deh ada ada yang pagi dapat dari umi umi bisa dapat paham dari pagi terima kasih banyak umi sayang akar rumbut pemula bersama saya umi juga saya tanya om culik umi apaan sih dulu ya om kalau bukan umi nggak boleh beli krodong loh hahaha yuk aja deh kita juga semua juga awalnya dari bawah ya mudah-mudah rezekinya kayak umi ya amin 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 next umi kalau ke arah sana mampir nih biar saya pulih simpen boleh 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 nanti kalau itu mampir kesana kita lihat jadi buat kicau mania nih yang daerah Pekalongan berarti masukin Jawa Tengah Jawa Tengah ya bisa nih ke apa Pak Alma BF Alma BF Alif Muhammad alamatnya dimana Pak Pekalongan Doro Doro Pekalongan Doro Pekalongan nih buat daerah Pekalongan nih bisa bisa dilihat jadi lu nggak usah jauh-jauh nyari-nyari-nyari karena yang belum pasti itu bahaya mendingan udah pasti-pasti aja